Intro Sudah terbangunnya keberadaan tempat pembuangan sampah akhir berlokasi di Cijeru Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang hingga kini masih menyisakan PR yang belum kunjung beroperasinya yang akan menjadi tempat pembuangan sampah dari berbagai daerah Sumedang khususnya wilayah barat. Kali ini ada dari Komisi 4 DPRD Kabupaten Sumedang, Kepala Dinas Nikungan Hidup Kabupaten Sumedang, Kabit Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Sumedang, Camat Pamulihan dan Ramil Tanjung Syari, Kapolsek Pamulihan Kepala Desa Cijeruk, Kepala Desa Cijendel, BPD Desa Cijeruk, Karang Taruna dan Warga Dusun 2 Desa Cijeruk bertempat di Balai Desa Cijeruk. Menurut Ketua Komisi 4 DPRD Fraksi PDIP Kabupaten Sumedang Asep Roni, hari ini pihaknya menyerap semua aspirasi warga Desa Cijeruk yang ternyata masih banyak permasalahan yang terjadi, yaitu kekhawatiran dari dampak TPA ini. Hasil dari koordinasi ini, pihaknya akan menindaklanjuti karena keberadaan TPA juga harus berdampak terhadap ekonomi masyarakat sekitar. Di mana dalam pertemuan ini, dihasilkan sebuah rekomendasi bagi pemerintah terkait sampai pusat. Kedepannya juga pihaknya akan mengadakan kembali jejak pendapat dari warga. Kami langsung membuat surat audensi ini, di mana acara yang benar semoga kami akan melahirkan rekomendasi dari lembaga detentu kembali 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 kembali. Karena biasa kalau ada pembangunan itu ada program. Harapan terakhir? Harapan terakhir segala kerealisasi apapun kumpulkan keluarga supaya TPA ini segera bisa diloperasikan karena ini perencanaannya udah 20 tahun yang lalu. Tentunya memakan biaya besar sehingga bisa mengembangkan untuk kemaslahan masyarakat. Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kebupatan Sundang Yosef Suhayat mengatakan sebenarnya ini acara DPRD mengakomodir permohonan warga yang menolak di mana semua unsur pada saat ini hadir. Perkembangannya masih mengambang belum ada keputusan dan bagusnya nanti pihaknya dengan DPRD menampung aspirasi ini dan harus diulang kembali supaya keputusan tidak terburuk. Ini sosialisasi ataupun aspirasi ini harus ditampung dan harus diulang keputusan waktunya terbatas karena waktu Jumatan. Kemarin mengenai keberadaan bangunan tersebut, ya gimana nanti keputusan yang jelas tidak terburuk-buruk. Kemarin ada wacana mau menampung sampah dari Bandung karena darurat sampah di Jawa Barat. Tetapi karena kondisi darurat tersebut dicabut, ya alhamdulillah tidak jadi. Nah perkembangan dinamika di masyarakat terjadi begini, ya mudah-mudahan dengan tidak terjadinya buang sampah buru-buru kecil jeruk, gitu. Penerimaan masyarakat menjadi semut, ya mudah-mudahan tapi ya harus diulang lagi.